Meski menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, namun petugas Satpol PP di Aceh tetap menggelar razia warung nasi yang menjual makanan di siang hari. Belasan warga dan pemilik warung terjaring razia dari sejumlah warung nasi di kawasan Kutacane, Kabupaten Aceh, Tenggara. Dalam rangka menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, puluhan anggota satuan polisi Pamung Praja menggelar razia di warung nasi di kawasan Kutacane, Kabupaten Aceh, Tenggara. Satu persatu warung nasi itu pun dirajia petugas Satpol PP, warga yang sedang asik makan lari berhamburan ke belakang warung, namun petugas berhasil mengamankan beberapa warga. Tidak hanya itu, pemilik warung juga ikut terjaring razia karena telah menjual makanan di siang hari. Bahkan saat dirajia, ada pedagang makan yang sengaja mengunci warung dari dalam, karena takut dirajia. Petugas selalu membuka paksa warung itu, alhasil Satpol PP menemukan belasan laki-laki yang sedang makan. Zulfahmi, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Aceh, Tenggara mengatakan, Razia ini digelar guna memberi rasa kenyamanan bagi warga di Aceh untuk menjalankan ibadah puasa. Ada belasan warga dan pemilik warung yang terjaring razia. Namun razia kali ini hanya sekedar peringatan saja. Jika kembali diulangi, maka petugas membawa pelaku pelanggar syariat Islam beserta makanan ke kantor. Kita sudah minta kepada yang bersangkutan, jadi diarahkan oleh Kepala Dina Syariat Islam, bahwa yang dilakukan itu adalah pelanggaran, pelanggaran ganur syariat Islam, kemudian pelanggaran tidak menghormati dan menghargai orang yang sedang melaksanakan ibadah pada bulan cuci Ramadan. Dan yang bersangkutan kita minta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan kesalahan yang sama. Dan apabila yang bersangkutan mengulangi lagi, kita akan eksekusi dengan melakukan penertiban dan melakukan tindakan yang lebih jauh lagi. Setelah melakukan pendataan terhadap pelanggar kanun syariat Islam, warga dan pemilik warung dibebaskan petugas Satpul PP. Petugas meminta pedagang agar menjual makanannya pada sore hari. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Marzuki memberitakan. Terima kasih sudah menonton!